Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, ketemu lagi bersama saya Mimin Suwong disini Gimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja Amin ya rabbal alamin Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang seru tentunya Buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru selanjutnya Tidak berlama-lama lagi Mari kita dengar ceritanya Mata mumil itu membelalap lebar Deru nafasnya memburu dan wajahnya dibanjiri keringat Bola matanya bergerak kesana kemari Keadaan gelap sekitarnya Membuat jantung gadis itu Kian berdeguk kencang Rupanya dia mimpi buruk Tapi mimpi itu seolah terasa begitu nyata Melirik ke sebelahnya Tampak ibunya sedang tertidur pulas Begitu juga bapaknya yang berada di samping kiri Masih terlelap dalam tidur masing-masing Sementara Maharani malah terbangun dari tidur akibat mimpi buruk tadi Segera dia bersembunyi pada tubuh tegap abimana Berlindung dari rasa takut yang menyelimuti hatinya Jika dia membeluk ibunya Khawatir menyenggol perut besar ibunya Yang tengah mengandung calon adiknya Setelah mulai merasa nyaman Dan tenang Gadis kecil itu kembali tertidur Esok harinya Maharani ikut bersama Abimana Ke rumah Buk Tuti Ada beberapa anak yang tengah bermain di sana Sehingga dia segera Bergabung bermain loncat tinggi Menggunakan karet yang diuntai panjang Abimana sendiri masuk ke rumah ibunya Membiarkan Maharani bermain dengan teman-temannya yang lain Yang kebetulan berada di depan rumah Buk Tuti Kebetulan kamu kesinginak Ibu barusan belanja popok sama kain buat calon cucuku nanti Ujar Buk Tuti seraya melangkah ke kamar Lantas mengeluarkan perlengkapan bayi Yang sempat dibelinya di pasar Dan disimpan di dalam lemari oleng Ngapain beli banyak-banyak Buk Bekas Maharani saja masih bagus-bagus Dan masih layak pakai Sayang uangnya soal popok Kayak gini kan gak kepakai lama Kata Abimana Ketika melihat seabrak perlengkapan bayi yang disimpan Atas tidur Atas tidur oleh ibunya Ibu kan mau menyambut kelahiran cucu pertama ibu Anak pertama kamu Masa iya ibu beli bekas Lagian kalau musim hujan gini Popok cepat habis Jadi yang bekas Maharani saja gak bakal cukup Tukas Buk Tuti Cucu pertama Maharani juga kan cucu ibu Serga Abimana seakan kurang setuju Ibunya berkata seperti itu Seakan membeda-bedakan yang mana Cucu kandung dan mana yang bukan Iya Maharani sudah seperti cucu ibu Tapi kan tetap saja Anakmu yang akan lahir sekarang ini Yang benar-benar darah dagingmu Bukan maksud ibu membeda-bedakan Selama ini ibu selalu menganggap Maharani seperti cucu ibu sendiri Memberikan kasih sayang yang sama Dan tak pernah menganggapnya sebagai orang lain Jadi kamu gak usah salah sangka Ibu Ibu cuma antusias saja Menyambut kelahiran bayi Yang benar-benar mengalir darah kamu di dalamnya Jelas Buk Tuti seraya duduk di tepi ranjang Dan merapikan semua perlengkapan bayi Kedalam tas besar Untuk kemudian dibawa ke rumah Nadang Gayati Tanpa mereka sadari Percakapan mereka didengar oleh Maharani Yang kebetulan hendak meminta izin bermain di lapangan Sekarang gadis kecil itu tahu Jika ternyata dia benar-benar bukan Anak kandung dari Abimana Pria yang selama ini Dia pikir adalah bapak kandungnya Dan wanita itu bukanlah nenek kandungnya Seketika dia teringat Pertemuannya dengan seseorang wanita tua Seumuran dengan Nek Tuti Wanita yang mengakut sebagai nenek kandungnya Maharani melangkah mundur Menjauh dari ambang pintu kamar Ada sesuatu yang terasa sakit Dalam hatinya setelah tahu Jika sebenarnya dia bukan Anak kandung dari lelaki bernama Abimana Bahkan dia juga berpikir Jika dia bukanlah anak dari Gayatri Maharani terlalu polos Untuk mengartikan hal itu Pada siapa dia harus bertanya Maharani memilih kembali bermain Dengan teman-temannya Menyembunyikan rasa kecewa dalam hati Di balik keceriaan Saat dia bermain bersama yang lain Rani Ayo kita pulang nak Ajak Abimana yang telah keluar Dari rumah sambil menenteng tas Berisi perlengkapan bayi Yang telah disiapkan ibunya Maharani menoleh ke arah Abimana Dia tak segera mengiakan Dan malah melamun menatap pria dewasa Yang sedang Selama ini dia anggap sebagai bapaknya Ternyata dia salah Rani masih mau main pak Rani mau main sama teman yang lain Ke lapangan Teriaknya Oh iya sudah Nanti kamu pulang ya Semisal mendung Jangan sampai kehujanan lagi Seperti kemarin Abimana melangkah pergi Setelah mendapatkan anggukan Dari gadis kecil itu Bersama yang lain Maharani berjalan menuju lapangan Tempat biasa anak-anak bermain di sana Tempat yang luas Dan membuat mereka betah Ketika bermain di Hanya Dengan anak-anak perempuan Bahkan anak laki-laki pun Selalu berkumpul di sana Ada yang bermain bola Layangan dan sebagainya Sampai di lapangan Maharani menjadi pusat perhatian Anak laki-laki yang sudah Agak besar usianya Mereka yang kerap kali Membully gadis kecil itu Dengan sebutan anak pocong Entah dari mana Anak-anak itu mendengar Perkataan yang tak pantas Dilontarkan sebagai bahan ejekan Untuk Maharani Biasanya Maharani akan menangis Jika dijuluki anak pocong oleh mereka Maharani sendiri tak mengerti Apa arti pocong itu Karena dia tak pernah tahu Ataupun melihat orang meninggal Yang telah dikavani Sekalipun dia pernah melihat Wujud aslinya Tetapi dia tidak tahu Apa nama makhluk itu Anak pocong datang Mau lompat tali Seru salah satu dari mereka Dan yang lain pun menertawakannya Teman-teman Maharani Segera mendekati gadis kecil itu Mencoba menenangkan Agar Maharani tidak menangis Karena ledekan mereka Udah gak usah didengerin Kita main saja Ujar salah satu teman Maharani Gadis itu pun mengangguk Berusaha tidak peduli Dengan ocehan anak laki-laki itu Yang terus menerus mengejek Seakan tak mau berhenti mulut Maharani dan gadis-gadis lainnya Memilih bermain agak jauh Dari anak laki-laki tadi Mereka bermain di sisi lapangan Agar tidak mendengar ocehan mereka Yang mengejek Maharani Waktu mulai suruh Satu persatu anak mulai bubar Meninggalkan lapangan Termasuk anak laki-laki tadi Sedangkan kelompok Maharani Masih tetap asik bermain Di bawah senja merah Yang membentang di atas sana Seorang anak laki-laki berbadan Tambun yang tadi mengejek Maharani Kini berjalan sendiri Menuju rumahnya yang agak jauh Dan harus melewati perkebunan Langkahnya tergesa Karena dia merasa ada yang mengikutinya Di belakang sana Suara langkah melompat-lompat Terdengar berada di sekitarnya Tetapi setiap kali dia melihat ke belakang Dia tak menemukan ada siapapun di sana Kecuali dirinya Tangan anak itu mengusap peluh Yang membanjiri dahinya Selepas bermain bola tadi Dan kini berjalan cepat Sehingga menguras banyak energi yang keluar Matanya mengedar ke sekeliling Terlihat tumbuhan di semak-semak Tampak bergoyang daunnya Wajah anak itu kian tenggang Dia segera melanjutkan langkahnya Karena sebentar lagi sampai ke rumah Dan tiba-tiba sosok pocong terlihat melompat Di bagian tempat yang sudah gelap Sosok putih berbalut kian kapan itu Menampakkan diri dengan wajah hancur Dan mengerikan Spontan dia berlari tunggang-langgang Ketakutan setelah melihat penampakan Sosok pocong yang sebenarnya Dia lari terbirit-birit Bahkan sesekali terjerembab Jatuh di atas rumput basah Di sekitaran jalan setapak Yang dilewatinya Dia berlari sambil berteriak-teriak Seperti orang kesetanan Keadaan gelap mulai menyelimuti Satu persatu Teman Maharani mulai pergi Meninggalkan lapangan Tetapi tidak dengan Maharani Gadis itu malah diam di lapangan sendirian Dia enggak pulang setelah tahu Siapa dirinya sebenarnya Di keluarga itu Dia duduk termenung Di tengah keadaan yang sudah sepi Seketika dia teringat dengan sesuatu Dia berlari menuju kebun Untuk menemui wanita tua Yang sempat bertemu dengannya kemarin Sampai di kebun Dia mengedarkan pandangan Mencari sosok wanita tua Yang mengaku sebagai neneknya Dan mengetahui siapa Bapak kandung Maharani yang sebenarnya Keadaan di sana Sangat aning Sementara keadaan semakin gelap saja Maharani masih berdiri Menunggu wanita tua itu datang Karena kemarin dia bilang Akan kembali menemuinya Maharani menoleh cepat Ke arah belakang Saat merasakan Ada Seseorang di sana Nenek Gumam Maharani Saat melihat wanita itu Tiba-tiba muncul Bagai hantu Kamu kembali ke sini Untuk bertemu denganku bukan Pasti kamu sudah tahu Siapa Abimana sebenarnya Jika dia bukan Bapak kandungmu Pecap Ningsi dengan Seringai mengerikan Tolong beritahu aku Dimana bapakku Pinta Maharani Kalau begitu ikut denganku Maka akan aku pertemukan Kamu dengannya Ningsi menjulurkan tangan Ke arah Maharani Ada keraguan dan perasaan Ingin menolak untuk mengikuti wanita itu Tapi rasa penasaran yang besar Mendorongnya untuk percaya Pada wanita tua itu Dan mengikutinya Tangan mungil Maharani Meraih tangan nenek tua tersebut Berusaha menepis keraguan Demi membuktikan kebenaran Wanita di hadapannya Tentang siapa sebenarnya Bapak kandungnya Maharani dibawa Berjalan jauh dari kampung itu Menuju kampung sebelah Melewati jalanan sepi Dan keadaannya mulai gelap Gadis kecil itu Dejavu melihat keadaan di sekitarnya Yang terasa tak asing di matanya Berasa pernah melihat Tetapi lupa entah dimana Sambil terus berjalan Sambil terus mengingat Dimana dan kapan Dia pernah melihat Pemandangan alam di sekitarnya Semilir angin Berembus menerpa Wajah gadis itu Udara yang dingin Terasa menggigit Mengusuk sampai Sedikit merinding Bulu kuduknya Merasakan Terpaan angin Serta hawa dingin Yang tak biasa Sesekali dia melirik Wajah nenek tua Yang berjalan Beriringan Menggandeng tangannya Wanita yang belum Dia ketahui Namanya itu Tampak serius berjalan Tanpa ada Sepatah kata pun Keluar dari mulutnya Membuat keadaan sunyi Semakin menenggelamkan Mereka berdua Hanya suara derap Langkah mereka Yang terdengar Sesi wajah wanita itu Seperti sedang Berbahagia Menemukan kemenangan Entah apa Yang membuatnya Terlihat bahagia Maharani tak tahu Tetapi meskipun Gurat senyum Menghiasi wajah wanita tua itu Tak mengurangi Kesan misterius Yang selalu terpancar Dari wajahnya Langkah mereka Mulai memasuki Pemukiman warga Membuat Maharani sedikit Lebih lega Setelah sepanjang jalan tadi Hanya ada Kebun dan hutan Yang dilaluinya Cahaya lampu Tak begitu terang Menyala di rumah-rumah Warga di sekitaran jalan Tampak Sama penghuni Sudah berada Di dalam rumah Masing-masing Mengingat Hari sudah mulai Petang Dan Maharani Sudah Tidak Bersama teman-teman Matahari Sudah sepenuhnya Tenggelam Di ufuk barat Menyisakan langit hitam Di atas sana Langkah mereka Berhenti di depan Sebuah rumah Berdinding papan Dengan perkarangan Yang luas Ditumbuhi berbagai Macem pohon Dan tumbuhan Kita sudah sampai Ini rumahku Rumah Bapakmu juga Imuh Ningsi Menatap gadis Kecil yang digandengnya Maharani Mengedarkan Pandangan Kesekitar rumah Yang sangat Asing baginya Kini dia ingat Kenapa Dari tadi Dia merasa Tak asing Dengan jalanan Yang dilaluinya Bahkan Rumah dihadapannya Pun pernah Dia lihat Sebelumnya Ya Rumah itu Sama persis Dengan rumah Yang ada Dalam mimpinya Dimana ada Sosok berbalut Kain putih Yang akan muncul Di sekitaran rumah tersebut Maharani mulai Merasa takut Dia baru sadar Jika dia telah Salah mengikuti Wanita itu Yang ada Di sampingnya Meski Wanita itu Mengaku sebagai Neneknya Tapi dalam Mimpinya semalam Wanita itu Seperti hendak Membuat jahat Terhadapnya Ayo kita masuk Ajak Ningsi Maharani menggelengkan Kepala pelan Dengan tatapan kosong Mengitari rumah Di hadapannya Itu rumahku Bapakmu ada Di dalamnya Tidak Aku tidak mau masuk Aku mau pulang Maharani berontak Jangan memaksaku Untuk berbuat kasar Padamu Geram Ningsi Hilang Kesabarannya Ketika Maharani Merontak Minta agar tangannya Dilepaskan Maharani tak kehilangan Akal ketika Ningsi berniat Menyeret Paksa Masuk ke halaman rumah Dia menggigit Tangan Ningsi Hingga pegangan Wanita itu Akhirnya terlepas juga Dasar bocah Kurang ajar Teriak Ningsi Marah melihat Maharani yang berlari pergi Setelah Menggigit tangannya Saat Maharani Tak kunjung pulang Padahal hari Sudah mulai malam Dia bersama Abimana mencari Maharani ke lapangan Tapi tempat itu Sudah kosong Dan sepi Kemana Maharani Kenapa dia Gak ada disini Gayatri panik Kamu tenang dulu Biar aku yang mencarinya Lebih baik Kamu Tunggu saja Di rumah Gak baik Wanita Hamil keluar Di saat Suruh Seperti ini Ujar Abimana Tapi aku gak bisa tenang Anakku gak ada Bi Pekiknya Air mata mulai Meluncur Membasahi pipi Iya Sabar Aku akan cari dia Tapi sekarang Kamu ke rumah ibu Kamu gak bisa ikut Nyari Maharani Dalam kondisi Seperti ini Biar aku saja Abimana Segera mengantar Istrinya Ke rumah ibunya Bu Titip Gayatri Aku mau cari Maharani dulu Dia belum pulang Pinta Abimana Saat sampai Di rumah ibunya Maharani belum pulang Kemana dia Buk Tuti kaget Itu dia Aku juga gak tau Makanya aku titip Gayatri Biar aku leluasa Mencari Maharani Coba kamu cari Di rumah teman-temannya Siapa tau Dia ada disana Tita Buk Tuti Iya bu Rencananya Mau datangi Satu persatu Rumah temannya Barangkali Dia ada disana Kata Abimana Kemudian hendak Pergi Abimana Tolong temukan Anakku Aku takut Terjadi sesuatu Dengannya Lirih Gayatri Aku janji Akan bawa dia Kembali Kamu disini Sama ibu Berdoa Agar tidak terjadi Apa-apa Pada Maharani Ucap Abimana Kemudian Melangkah pergi Menuju Salah satu rumah Teman Maharani Dimulai dari Yang paling dekat Dulu Satu persatu Rumah warga Dia datangi Tetapi Tak ada Satupun anak Yang tahu Keberadaan Maharani Hingga Di rumah Terakhir Teman Maharani Abimana Baru menemukan Petunjuk Dari salah satu Teman Anaknya Anak Itu bilang Cika Kemarin Sempat Melihat Maharani Bercakap-cakap Dengan Seorang Wanita Tua Di Sekitaran Kebun Dekat Lapangan Dia Dengar Wanita Tua Itu Akan Kembali Lagi Pada hari ini Untuk Bertemu Kembali Dengan Maharani Abimana Langsung Curiga Kepada Ningsi Setelah Mendapatkan Bagaimana Ciri-ciri Wanita Tua Yang Dimaksud Ya Abimana Yakin Jika Maharani Pasti Diajak Pergi Oleh Ningsi Neneknya Gegas Dia Menuju Desa Kebun Dalam Meski Harus Dengan Berjalan Kaki Dia Mengambil Langkah Besar Berjalan Cepat Menuju Desa Kebun Dalam Maharani Tengah Dikejar Kejar Oleh Ningsi Gadis Kecil Itu Berlari Cukup Kencang Namun Tak Punya Arah Dan Tujuan Karena Dia Tidak Hapal Dengan Jalan Pulang Ketakutan Membuatnya Tak Bisa Mengingat Jalan Mana Yang Sebelumnya Dilalui Saat Ini Dia Berada Di Jalan Yang Sunyi Dan Terperangkap Kegelapan Ningsi Tak Menyerah Dan Terus Mengejarnya Meski Cukup Kesulitan Mengingat Usianya Yang Sudah Tidak Mudah Lagi Membuatnya Tak Bisa Berlari Kencang Langkah Kecil Maharani Terhenti Ketika Ada Sosok Pocong Menghadang Jalannya Di Depan Sana Keringat Membasai Wajah Serta Tubuh Anak Itu Kini Ketakutan Semakin Besar Tak Kalah Melihat Sosok Menyeramkan Yang Berdiri Di Hadap Namun Cukup Berjarak Sementara Itu Menyeringai Melihat Kehadiran Sosok Pocong Yang Diduga Akan Menjemput Ajal Maharani Di Tengah Kebingungan Dan Rasa Takut Genis Kecil Itu Berteriak Minta Tolong Dia Tak Bisa Lari Kemana Mana Karena Sosok Bermalut Kengkapan Itu Bertambah Banyak Dan Bermunculan Dari Balik Kegelapan Dia Terkepung Sekarang Dan Tak Tahu Harus Berlari Kemana Sedangkan Ningsi Mulai Melangkah Pelan Setelah Jaraknya Cukup Dekat Dengan Maharani Seringai Penuh Kemenangan Terukir Dari Wajah Wanita Jahat Dan Licik Itu Tolong Pekik Maharani Menggema Di Seluruh Hutan Yang Mengelilingi Tempat Itu Berteriak Sekencang Mungkin Tak Takkan Ada Yang Menolongmu Karena Tak Ada Siapapun Disini Bersiaplah Menjemput Kematianmu Ujar Ningsi Dengan Dada Naik Turun Karena Kelelahan Sehabis Mengejar Gadis Itu Maharani Menangis Dia Sangat Ketakutan Hingga Tubuhnya Menggigil Aku Persembahkan Gadis Ini Pada Kalian Dia Orang Terakhir Keturunan Akmaja Jadi Bawa Saja Dia Dan Semua Petaka Itu Berhenti Sampai Disini Ujar Ningsi Dasar Wanita Jahat Hanya Demi Harta Kau Relah Mengubankan Keturunan Mu Sendiri Suara Menggema Terdengar Tapi Entah Dari Mana Asalnya Suara Yang Tak Asing Bagai Ningsi Suara Wanita Itu Sangat Ningsi Kenali Ningsi Mulai Ketakutan Rencananya Gagal Lagi Dia Hendak Mendorong Maharani Agar Segera Diambil Oleh Cocong Pocong Itu Tetapi Sebelum Aksinya Dilakukan Seseorang Muncul Secara Tiba-tiba Di Dekat Maharani Kaling King Ningsi Menghentikan Langkahnya Yang Hampir Dekat Dengan Maharani Jangan Ikut Campur Lagi Dengan Ursan Atau Kau Akan Terganggu Akibatnya Cam Ningsi Pada Wanita Tua Yang Kini Melindungi Maharani Nini Kaling King Hanya Tertawa Terbahak Dia Segera Menyerang Pocong Yang Mengepu Maharani Melakukan Gerakan Cepat Seperti Menotok Makhluk Perbalut Kain Putih Lusuk Itu Kemudian Memeluk Maharani Dan Membawanya Melesat Melayang Ke Atas Sana Ambil Wanita Tua Itu Kalian Bukan Anak Ini Ujar Nini Kaling King Maharani Gemetar Ketakutan Berada Dalam Kungkungan Nenek Tua Yang Asing Baginya Terlebih Saat Ini Tubuh Munggilnya Di bawah Melayang Ke Atas Udara Dia Tak Tahu Apakah Yang Saat Ini Memeluk Punya Niat Jahat Seperti Wanita Tua Di bawah Sana Pocong Itu Kini Beralih Mangsa Ningsih Kain Kafan Yang Melilit Tubuh Mereka Seketika Terlepas Ujungnya Dan Menjulur Ke arah Ningsih Melilit Tubuh Wanita Itu Kemudian Menyeret Di atas Jalan Yang Hanya Berupa Tanah Dan Bebatuan Ada Empat Pocong Yang Menjulurkan Kain Mereka Ke arah Ningsih Kain Itu Melilit Tubuh Ningsih Hingga Sekujur Tubuh Wanita Itu Terbalut Kain Kafan Yang Seakan Tak Ada Habisnya Menggulung Tubuhnya Yang Terobang Ambing Di atas Tanah Semakin Erat Lilitannya Sehingga Membuat Tulang Wanita Tua Itu Remuk Terdengar Bunyi Retakan Tulang Yang Membuat Nilu Bagi Siapapun Yang Mendengarnya Hanya Menyisakan Bagian Wajah Ningsih Yang Masih Terlihat Dengan Ekspresi Kesakitan Sekujur Tubuhnya Sudah Berbalut Kain Kafan Serupa Pocong Yang Ada Di Sana Tanah Yang Ada Di Pinggiran Jalan Tiba-tiba Terbuka Membentuk Sebuah Lubang Tubuh Ningsih Diseret Paksa Hingga Masuk Kedalam Lubang Itu Dia Dikubur Hidup Hidup Oleh Pocong Pocong Itu Setelah Sekujur Tubuh Ningsih Masuk Kedalam Lubang Tanah Itu Kembali Tertutup Rapat Terdengar Jaritan Ningsih Seiring Dengan Tertutupnya Kembali Lubang Tanah Itu Maharani Yang Menyaksikan Hal Tersebut Tampak Meringis Ketakutan Nini Kalingking Gegas Membawanya Pergi Dari Sana Dia Mengusap Wajah Maharani Hingga Kesadaran Gadis Itu Seketika Hilang Kemudian Dia Baringkan Tubuh Mungil Itu Di Bawah Pohon Rindang Di Perbatasan Jalan Antara Desa Kebun Dalam Dan Desa Sebelah Saat Dia Tahu Ada Seseorang Pria Melangkah Mendekat Pria Itu Tak Lain Adalah Abimana Nini Kalingking Gegas Melesat Pergi Setelah Membaringkan Maharani Di Bawah Pohon Tak Lama Abimana Tiba Di Tempat Itu Cahaya Bulan Yang Tak Begitu Terang Cukup Membantu Penglihatannya Menemukan Maharani Tergeletak Di Tepi Jalan Maharani Gumamnya Kemudian Berlari Mendekati Gadis Itu Nini Kalingking Hanya Mengintip Di Atas Ranting Pohon Memperhatikan Pria Yang Kini Menggendong Dan Membawa Anak Itu Pergi Dari Tempat Tersebut Gayatri Segera Membuka Pintu Saat Mendengar Bimana Menyahut Dari Luar Tampak Suaminya Itu Membawa Maharani Dalam Pangkuannya Maharani Triang Gayatri Segera Merangkul Putrinya Yang Mungil Sadar Dari Pingsan Wajah Polos Gadis Mungil Itu Menatap Satu Persatu Orang Tua Di Hadapannya Dia Mencari Cari Sosok Yang Sempat Menolongnya Tadi Kamu Dari Mana Nak Tanya Bu Tuti Yang Juga Cempas Atas Kamu Temukan Dia Dimana Kini Bu Tuti Beralih Pada Abimana Setelah Tak Mendapatkan Jawaban Dari Gadis Kecil Itu Sepertinya Anak Itu Bingung Dan Tak Tahu Dari Mana Dia Pergi Aku Menemukan Dia Di Perbatasan Desa Kebun Dalam Jawab Abimana Membuat Gayatri Terkejut Wajahnya Basah Karena Air Mata Dia Terus Merangkul Dan Menciumi Putrinya Dalam Hati Mulai Menerka Nerka Jika Kemungkinan Maharani Dibawa Oleh Ningsih Mantan Mertuanya Abimana Dan Bu Tuti Pun Berpikiran Sama Dengan Gayatri Siapa Lagi Orang Yang Mengincar Maharani Jika Bukan Keluarga Atmaja Tapi Mereka Tak Mengutarakan Apa Yang Ada Di Pikirannya Masing-masing Mengingat Ada Maharani Disana Yang Tak Pernah Tahu Apa Apa Soal Latar Belakang Keluarga Dari Mana Dan Sama Siapa Gayatri Menatap Manik Putrinya Yang Jernih Dan Polos Sedangkan Bu Tuti Gegas Mengambil Air Putih Dan Memberikannya Kepada Mahat Dia Minum Dulu Baru Nanti Bercerita Kasian Dia Ibu Lihat Dia Sangat Syok Maharani Meminum Air Putih Yang Disodorkan Neneknya Hingga Habis Tak Bersisa Tenggorokannya Terasa Kering Setelah Berlari Cukup Jauh Ditambah Lagi Ketakutan Yang Membuatnya Benar-benar Syok Dia Melihat Sosok Menakutkan Ditambah Harus Menyaksikan Sosok Wanita Tua Yang Membawanya Tadi Mati Di Kubur Hidup-hidup Aku Pergi Sama Orang Yang Mengaku Sebagai Nenekku Katanya Dia Ibu Dari Bapak Kandungku Bapak Sapta Pernyataan Maharani Memperkuat Kecurigaan Mereka Jika Memang Benar Ningsi Yang Telah Membawanya Pergi Bisa Jadi Ningsi Sengaja Ingin Mengorbankan Nyawa Maharani Karena Dia Tak Mau Mati Gayatri Bu Tuti Dan Abimana Saling Pandang Satu Dengan Yang Lain Apa Benar Dia Nenekku Tanya Anak Itu Dengan Polosnya Dia Gayatri Ragu-ragu Berkata Jujur Pada Maharani Yang Masih Terlalu Kecil Mengetahui Nenek Ini Kan Nenek Selah Bu Tuti Meraih Kepala Maharani Dalam Pelukannya Tapi Aku Dengar Pembicaraan Antara Nenek Sama Bapak Katanya Aku Ini Bukan Anak Bapak Abimana Celetuk Maharani Membuat Bu Puti Dan Abimana Saling Pandang Gayatri Pun Menatap Keduanya Seakan Meminta Penjelasan Dari Mertua Juga Suaminya Kapan Kamu Dengar Nenek Berkata Begitu Tanya Bu Tuti Tergagap Tadi Siang Waktu Nenek Sama Bapak Bicara Di Kamar Balas Maharani Bu Tuti Menghala Nafas Panjang Ada Rasa Sesal Dalam Dadanya Karena Ternyata Ucapannya Terdengar Oleh Maharani Mungkin Sudah Saatnya Aku Jujur Agar Dia Lebih Waspada Kepada Keluarga Anmaja Tengas Gayatri Abimana Dan Bu Tuti Tidak Bisa Mencegah Apapun Yang Akan Gayatri Katakan Pada Anaknya Itu Nah Sebenarnya Apa Yang Dikatakan Wanita Itu Benar Bapak Bernama Sabta Tapi Sejak Kamu Dalam Kandungan Ibu Bapak Meninggal Dunia Ibu Minta Kamu Jangan Mau Lagi Ikut Dengan Nenek Ningsih Wanita Yang Mengajak Pergi Tadi Kenapa Gayatri Menghala Nafas Dalam Lalu Mengembuskannya Perlah Nenek Yang Satu Itu Sedikit Nakal Makanya Kamu Jangan Mau Ikut Dengannya Lagi Benar Kata Ibu Nenek Itu Nakal Tapi Ibu Tak Perlu Khawatir Lagi Aku Ikut Dengannya Karena Dia Sudah Dikubur Sama Empat Orang Yang Tubuhnya Dililit Kain Putih Yang Kotor Wajah Keempat Orang Itu Sangat Menakutkan Aku Takut Bu Maharani Bergidik Ngeri Menceritakan Pengalamannya Kamu Bilang Apa Nenek Ningsih Dikubur Gayatri Memastikan Jika Anaknya Sedang Tak Asal Bicara Iya Bu Aku Kubur Hidup Hidup Sama Mereka Setelah Aku Tahu Kalau Dia Nenek Aku Kasian Juga Tapi Enggak Deh Dia Kayaknya Jahat Soalnya Ungkap Gadis Mungil Itu Lalu Siapa Yang Menolongmu Tanya Abimana Mulai Bersuara Aku Juga Enggak Tahu Siapa Namanya Tapi Yang Nolong Aku Juga Nenek Nenek Cuman Yang Ini Sakti Loh Bu Pak Dia Bawa Aku Terbang Ke Atas Padahal Enggak Ada Sayap Hanya Saja Tubuh Nenek Sakti Itu Dingin Sekali Celetuknya Tanpa Tahu Jika Nenek Kaling King Yang Telah Menolongnya Merupakan Salah Satu Dari Bangsa Lelembut Pikiran Gayatri Langsung Teringat Pada Nenek Kaling King Yang Mana Wanita Tua Itu Juga Yang Sempat Menolong Gayatri Memperingatkan Agar Segera Keluar Dari Rumah Atmaja Jadi Bapak Bukan Bapak Aku Tanya Maharani Kini Balik Bertanya Pada Abimana Pria Itu Gegas Membawa Tubuh Maharani Dan duduk Di Pangkuannya Meski Bapak Bukan Bapak Kandung Tapi Bapak Sayang Sama Kamu Jadi Kamu Tetap Harus Menganggap Bapak Seperti Bapak Sendiri Ujar Abimana Lantas Memeluk Anak Yang Juga Turut Dia Besarkan Bersama Gayatri Meski Tak Sedarah Abimana Begitu Menyayanginya Sudah Malam Sebaiknya Kalian Tidur Disini Saja Kalau Perlu Kalian Pindah Tinggal Disini Rumah Di Belakang Sana Sudah Bobrok Dan Reot Lagian Disini Lebih Luas Apalagi Nanti Gayatri Bentar Lagi Melahirkan Bakal Nambah Satu Anggota Keluarga Kita Apa Gak Sumpet Di rumah Itu Terus Bu Tuti Mengusulkan Ya sudah Kami Bakal Tinggal Disini Besok Biar Aku Angkut Pakaian Dari Sana Kesini Gimana Gayatri Iya Aku Ikut Kamu Aja Gayatri Mengangguk Gayatri Mengajak Maharani Tidur Setelah Dirasa Anaknya Terlelap Dalam Tidur Dia Kembali Keluar Dengan Wajah Panik Abimana Bu Aku Kok Jadi Takut Setelah Ini Mereka Akan Mengincar Nyau Maharani Gayatri Tanpa Gelisah Tak Bisa Tenang Semenjak Dia Tau Ningsi Telah Meninggal Menjadi Korban Dari Sumpah Suaminya Gayatri Takut Maharani Akan Menjadi Korban Selanjutnya Setelah Semua Keturunan Atma Habis Tak Bersisa Sementara Maharani Tersisa Saat Ini Dia Tak Tahu Apakah Windu Masih Hidup Atau Tidak Gayatri Berpikir Windu Sudah Mengejar Ningsi Hingga Wanita Itu Meninggal Pada Akhirnya Seperti Yang Dikatakan Maharani Ningsi Mertuanya Itu Mati Di Kubur Hidup Hidup Mendengar Ceritanya Saja Sudah Membuat Tubuh Gayatri Merinding Apalagi Kalau Melihat Secara Langsung Seperti Maharani Atas Jika Anak Itu Terlihat Syok Dan Jatuh Pingsen Ketika Datang Tadi Jika Semua Anggota Keluarga Maja Hal Ini Yang Membuat Gelisah Terpenang Kita Akan Cari Solusinya Kamu Tak Perlu Takut Aku Akan Berusaha Melindungi Kamu Juga Maharani Abimana Mencoba Menenangkan Istrinya Semoga Kita Bisa Menemukan Jalan Keluar Dari Jerat Lingkaran Setan Ini Ucap Bu Tuti Sementara Di Gunung Gentong Empu Gentong Memberi Peringatan Pada Windu Jika Wanita Itu Juga Harus Siap Datang Di Kemudian Hari Ning Si Ibumu Mencoba Menyerahkan Cucunya Untuk Menjadi Korban Petaka Sumpah Pocok Dia Tak Berhasil Seseorang Membantu Anak Itu Sehingga Ibumu Yang Kemudian Mati Empu Gentong Menghentikan Kalimatnya Sejenak Setelah Ini Kemungkinan Kamu Atau Kepunakan Kamu Itu Karena Hanya Kalian Berdua Yang Tersisa Darah Yang Lebih Kuat Ketimbang Kenapa Bisa Begitu Bukankah Aku Sudah Kuat Dan Sudah Bertapa Bertahun Tahun Di Tempat Ini Lantas Kenapa Dia Bisa Selamat Sementara Aku Tidak Windows Akan Tak Terima Jika Pada Akhirnya Dia Yang Harus Mati Anak Itu Memiliki Darah Dari Ibunya Yang Merupakan Keturunan Dari Seseorang Yang Bukan Orang Sembarangan Memiliki Kodam Pedamping Yang Kuat Dan Tak Bisa Terkalahkan Ujar Empu Gentong Lalu Apa Yang Harus Aku Lakukan Bu Aku Ingin Selamat Bukan Cuman Kamu Yang Mau Selamat Keponakan Kamu Sedang Dalam Posisi Bahaya Dan Keluarganya Ketakutan Hanya Saja Tidak Sebahaya Kamu Kita Harus Pancing Kodam Setelah Itu Baru Kamu Ambil Anak Itu Dan Jadikan Dia Korban Selanjutnya Tapi Kamu Harus Ingat Akan Ada Saatnya Kamu Menjadi Sasaran Berikutnya Karena Apa Karena Keturunan Atmaja Akan Habis Semuanya Aku Tak Akan Membiarkan Itu Terjadi Manik Mata Windu Menatap Tajam Lurus Kedepan Dia Tak Akan Membiarkan Dirinya Mati Karena Ulah Sumpah Bapaknya Dia Akan Membuat Maharani Menjadi Korban Terakhir Dari Semua Teror Ini Hari Dan Bulan Berganti Gayatri Melahirkan Anak Keduanya Yang Berjenis Kelamin Laki-laki Abimana Bu Putih Juga Marani Menyambut Gembira Kelahiran Bayi Tersebut Aku Beri Nama Dia Ajisaka Ucap Abimana Dengan Mata Berbinar Bahagia Menata Bayi Yang Kini Berada Dalam Gendongan Ibunya Nama Yang Bagus Aku Harap Kelak Maharani Dan Ajisaka Bisa Saling Melindungi Satu Sama Lain Ucap Gayatri Yang Masih Dihantui Rasa Takut Akan Teror Yang Mungkin Saja Datang Kembali Mengancam Nyawasi Sulung Kamu Masih Mengkhawatirkan Keselamatan Maharani Abimana Melihat Raut Wajah Gelisah Pada Istrinya Bagaimana Aku Tidak Khawatir Nyawa Putriku Terancam Padahal Dia Tidak Berdosa Sama Sekali Tapi Harus Menjadi Korban Akibat Kesetanan Leluhur Dari Bapaknya Setiap Malam Perasaanku Takut Itu Semakin Menghantui Aku Belum Bisa Tenang Sebelum Menemukan Solusi Dari Masalah Ini Tegas Gayatri Bu Tuti Segera Mengajak Maharani Keluar Dari Kamar Seraya Membawa Ajisaka Dalam Gendongannya Bu Tuti Tak Ingin Maharani Mendengar Obrolan Mereka Meski Maharani Masih Kecil Tapi Anak Itu Cukup Cerdas Untuk Menyimak Apa Yang Tengah Dibicarakan Orang Tuanya Abimana Tak Segera Menimpali Ucapan Istrinya Setelah Dipastikan Maharani Keluar Dari Kamar Baru Dia Kembali Berrespon Kamu Ingat Maharani Pernah Ditolong Oleh Seseorang Saat Dia Dibawa Oleh Ningsi Ke Desa Kebun Dalam Kamu Kenal Orang Itu Bukan Katanya Dia Juga Orang Yang Memintamu Segera Meninggalkan Kediaman Atmaja Orang Itu Pasti Tahu Rahasia Keluarga Atmaja Aku Akan Mencarinya Katakan Siapa Nama Wanita Itu Tutur Abimana Namanya Ninika Lingking Aku Tahu Dimana Dia Tinggal Tapi Sepertinya Dia Bukan Manusia Dia Sosok Maluk Halus Yang Dulu Pernah Bertentangan Dengan Keluarga Atmaja Karena Dia Semua Warga Desa Kekondala Mengetahui Ritual Sesat Keluarga Atmaja Berarti Dia Tahu Semua Rahasianya Aku Akan Datangi Wanita Itu Manusia Atau Bukan Tak Jadi Masalah Aku Sudah Terbiasa Menghadapi Makhluk Sejenis Apapun Abimana Bangkit Berdiri Tapi Ini Sudah Mau Gelap Cegah Gayatri Justru Saat Seperti Ini Bangsa Mereka Muncul Abimana Melangkah Keluar Tanpa Bisa Dicegah Lagi Gayatri Hanya Berharap Semuanya Akan Baik Baik Saja Dan Suaminya Itu Bisa Menemukan Solusi Dari Masalah Ini Bu Tuti Yang Berada Di Luar Menatap Putranya Kamu Mau Kemana Abimana Aku Mau Ke Desa Kebun Dalam Dulu Titip Gayatri Sama Anak Anak Ya Bu Jawabnya Tanpa Menunggu Ibunya Mengiakan Abimana Gegas Pergi Keluar Dari Rumah Dengan Menaiki Sepeda Ontel Dia Berangkat Menuju Ke Desa Kebun Dalam Semenjak Kepergian Ningsi Desa Itu Menjadi Desa Tak Berpenghuni Sebab Ningsi Dan Anggota Keluarga Lainnya Mulai Meneror Kampung Itu Dengan Teror Pocong Yang Mengerikan Satu Persatu Penduduk Di Kampung Itu Mulai Pindah Meninggalkan Harta Benda Yang Tak Bisa Dibawa Dari Disana Kenyamanan Hidup Mereka Lebih Penting Daripada Semua Itu Hingga Mereka Mengikhlaskan Rumah Serta Tanah Dan Memilih Pindah Ke Tempat Lain Hanya Ada Beberapa Orang Yang Masih Bertahan Itu Pun Terpaksa Karena Mereka Tak Mampu Mencari Tempat Tinggal Baru Bertahannya Mereka Disana Rupanya Malah Menjadi Mangsa Empuk Bagi Ningsi Ad Maja Juga Semua Anggota Keluarga Yang Telah Tiada Yang Kini Menjadi Sosok Berujud Pocong Mengerikan Mereka Membawa Dendam Atas Kematian Dan Warga Desa Kebondalem Harus Bertanggung Jawab Atas Semua Petaka Yang Menimpa Keluargaan Maja Mereka Yang Masih Bertahan Di Sana Pada Akhirnya Mati Karena Teror Pocong Keluarga Maja Hingga Desa Itu Benar-benar Mati Tanpa Ada Satu Orang Pun Penduduk Di Tempat Tersebut Hal Itu Yang Membuat Gayatri Juga Bututi Khawatir Akan Keselamatan Abimana Yang Akan Datang Kesana Abimana Menggayu Sepeda Bututnya Dipayungi Langit Hitam Legam Di Atas Sana Suara Longlongan Anjing Seolah Menyambut Kedatangannya Tak Ada Sedikitpun Perasaan Gentar Dan Takut Dalam Dada Abimana Menghadapi Suasana Mencekam Di Depan Sana Rumah Rumah Kosong Ditinggal Penghuninya Menambahkan Kesan Horor Lingkungan Tersebut Tak Ada Cahaya Lampu Atau Penerangan Apapun Bahkan Bulan Tampak Enggan Menampakkan Wajahnya Malam Itu Tetap Bersembunyi Di balik Awan Hitam Yang Berpendar Di Atas Sana Hanya Menggunakan Ketajaman Batin Dan Sedikit Penglihatan Yang Terbatas Abimana Terus Menggayu Sepeda Memasuki Kawasan Tak Berpenghuni Itu Suara Kerasa Krusuk Di Setiap Sudut Tak Dihiraukan Mata Mata Menyala Yang Berasal Dari Burung Hantu Terus Mereka Mengawasi Apa Yang Abimana Lakukan Di Desa Ini Abimana Turun Dari Sepeda Mengedarkan Pandangannya Yang Sangat Terbatas Dan Terperangkap Oleh Gelap Gulita Dengan Menggunakan Batin Dia Memanggil Namani Nika Linking Setelah Nalurnya Berkata Sosok Yang Dicarinya Berada Dekat Dengan Dirinya Saat Ini Seberkas Cahaya Kemerahan Muncul Dari Satu Arah Melesep Mendekat Dan Berhenti Tepat Di Hadapan Abimana Cahaya Itu Berubah Menjadi Wujud Seperti Manusia Tak Lain Dia Adalah Nini Kalingking Yang Dicari Abimana Ada Apa Kau Memanggilku Tanya Wanita Itu Aku Ingin Mencari Tahu Rahasia Keluarga Romo At Maja Aku Yakin Kau Tahu Semuanya Tentang Keluarga Lelaki Itu Apa Gunanya Aku Memberitah Demi Keselamatan Nyawa Seorang Yang Merupakan Keturunan Dari Romo At Maja Kau Pasti Tahu Siapa Yang Kumaksud Bukankah Kau Juga Pernah Menolongnya Tempoh Hari Saat Ningsi Mencoba Mencelakainya Mata Nini Kalingking Memicing Aku Tahu Anak Itu Jadi Bisakah Kau Memberitahuku Bagaimana Cara Menghentikan Teror Yang Berasal Dari Sumpah Pocong Yang Dilakukan Keluarga Tegas Abimana Tapi Belum Semua Keturunan At Maja Mati Selain Anak Yang Kau Maksud Masih Ada Satu Orang Lagi Yang Sedang Berusaha Mempertahankan Nyawanya Dia Yang Mengincar Anak Itu Dia Abimana Berfikir Sejenak Mengingat Satu Persatu Anggota Keluarga At Maja Selain Dari Maharani Windu Tebak Abimana Nini Kalingking Menyeringai Dia Masih Hidup Kamu Berhati Hati Dengannya Karena Bukan Tak Mungkin Dia Akan Membuat Gadis Itu Yang Jadi Korban Petaka Sumpah Pocong Agar Dirinya Selamat Maka Gadis Itulah Gantinya Apa Tak Ada Cara Menghentikan Semua Ini Ada Satu Cara Kamu Harus Mengambilkan Kafan Yang Dipakai At Maja Saat Melakukan Sumpah Pocong Itu Bawa Kain Itu Lalu Bakar Sampai Habis Karena Kain Itu Yang Meminta Tumbal Nyawa Dari Setiap Keturunan At Maja Dimana Aku Bisa Menemukan Kain Itu Di Dalam Rumah Ningsih Tapi Harus Keturunannya Yang Membawa Dan Membakar Kain Itu Agar Semuanya Bisa Dihentikan Kalau Begitu Kenapa Keluarga At Maja Tidak Melakukan Hal Itu Sejak Dulu Agar Pertaka Ini Terjadi Tidak Terjadi Mereka Tidak Tau Perkara Kain Itu Hanya Orang Orang Tertentu Yang Bisa Menemukannya Kalaupun Salah Satu Dari Mereka Melihat Kain Tersebut Maka Tubuh Mereka Akan Terlilit Oleh Kain Kapan Itu Bagaimana Bisa Mereka Membakarnya Malah Mereka Sendiri Yang Mati Lalu Bagaimana Jika Anakku Yang Membawanya Maharani Gadis Kecil Yang Ketolong Tempo Hari Dia Bisa Mengambilnya Tapi Apakah Dia Mampu Dan Mau Mengambil Benda Semacam Itu Kedalam Rumah Anak Sendirian Dia Masih Terlalu Kecil Kau Benar Artinya Kau Harus Menunggu Beberapa Tahun Lagi Sampai Maharani Tumbuh Besar Dan Bisa Menghentikan Semuanya Mengambil Kain Itu Lalu Membakarnya Jika Nyawanya Masih Bisa Diselamatkan Dari Windu Sekarang Lebih Baik Kamu Pulang Mata Wanita Itu Bergerak Liar Mengawasi Sekitar Seolah Melihat Sesuatu Di Sekitarannya Mereka Datang Dan Akan Mengejarmu Karena Kamu Salah Satu Yang Menghalangi Jalan Mereka Mengambil Nyawa Maharani Suara Nenek Tua Itu Mendestir Selir Aku Tidak Takut Abimana Tak Gentar Dengan Ancaman Itu Kamu Mungkin Seorang Pemberani Tapi Seseorang Tidak Selalu Memiliki Keberuntungan Termasuk Kamu Pergi Jika Ingin Selamat Aku Tak Bisa Menolongmu Aku Sudah Terlalu Jauh Ikut Campur Dengan Urusan Atmaja Ujaran Nenek Kalingking Kemudian Lenyap Begitu Saja Dari Pandangan Anwana Pria Itu Menurut Gegas Dia Naik Sepedanya Dan Melaju Pergi Dari Tempat Itu Roda Sepedanya Berputar Kencang Abimana Harus Berhati-hati Karena Keadaan Gelap Membuat Nenek Bisa Memaju Kecepatan Lebih Lagi Sesuatu Seakan Terus Mengikutinya Bersama Deru Angin Suara Aneh Yang Timbul Tenggelam Terdengar Di Telinga Abimana Suara Yang Terdengar Bersautan Dan Sili Berganti Bukan Hanya Satu Suara Saja Yang Berbicara Mengeluarkan Kata-kata Penuh Ancaman Suaranya Terdengar Lamat-lamat Di antara Desau Angin Yang Kencang Kamu Tak Bisa Pergi Dari Sini Kamu Akan Mati Bersambung